Jenis rambutnya dulu kita lihat jenis rambutnya itu kalau perhelainya ini halus sekali Nah ini rambut-rambut yang dibikin volume susah Terus kalau mau pakai produk apapun jadinya Jadi ini muka oblong Fresh crop bisa Fresh crop Oke halo teman-teman lagi sama gue Jule dan di samping gue sudah ada orang yang rambutnya tipis, halus, lemes dan gue gak tau nih mau dibuat apa Gue rasa ini adalah salah satu keluhan banyak masyarakat masa kini Yang dimana rambutnya itu tipis terus bingung mau cukur apa Tapi sebelum kesana gue mau tanya dulu dengan mas siapa Randy Mas Randy Mau potong gimana mas Randy Fresh crop bisa Fresh crop Coba teman-teman sebelum kita menuju fresh crop gue mau menganalisa dulu Biar teman-teman tau bahwa jenis rambutnya dulu kita lihat jenis rambutnya itu kalau perhelainya ini halus sekali Apa namanya Bukan halus tipis Jadi perhelainya tipis Dan kalau dalam jenis rambut ini masuk ke satu A Satu A itu rambut yang lurus Terus lurusnya itu gak teman-teman tipis Halus Nah ini rambut-rambut yang dibikin volume Susah Terus kalau mau pakai produk apapun jadinya jadi lepek Kelihatan tipis Kelihatan jarang-jarang Nah itu dia masalahnya Pengen potong fresh crop Dan kalau untuk bentuk wajah ya Kita lihat disini bentuk wajah Jadi ini muka oblong Kira-kira dipotong fresh crop bisa apa enggak Disini gue akan coba untuk tantang salah satu tukang cukur hegemen salon Ada OPIK disini OPIK masuk Nah ini dia OPIK Seperti yang kalian tahu OPIK ini sudah berapa tahun OPIK disini? Dua tahun Dua tahun lebih atau kurang? Kurang Kurang Berarti belum dua tahun Berapa dua tahun? Lebaran paling Lebaran dua tahun Barat April Oke Mas Randy rambutnya tipis Lemes Lihat nih tengah-tengahnya nih Ini udah mulai penipisan ya Nah Pengen potong fresh crop Pengen crop ya Bisa bang Bisa Jadi Gue pengen sampingnya juga Supaya atasnya terlihat tebal Itu sampingnya dibuat lebih tipis Kayak dibikin medium fat mungkin ya Medium fat Ya teman-teman Salah satu cara memanipulasi dalam potong rambut Kalau kalian rambutnya tipis di atas Itu bagian sampingnya Lebih ditipisin lagi Supaya atasnya terlihat tebal Makanya disini gue pengen bagian samping Dibuat medium fat Fat itu adalah gradasi Yang tingkatannya itu mulai dari 0 Jadi bagian bawah sini Itu habis Tidak ada rambut sama sekali Bisa? Bisa bang Oke teman-teman Jadi ini sudah kita mulai Dan Kacamatanya sorry mas Oke siap Nah Mulai dari dibasahin dulu bagian atasnya Tapi ini ya Ngomong-ngomong soal rambut tipis nih Kan banyak pertanyaannya adalah Bang gimana caranya menebalkan rambut Nah ini harus diklarifikasi dulu nih Menembalkannya itu ekspetasinya kayak gimana Karena kadang Ini nih Tebal itu Secara perhelainya Jadi gede Satu helainya yang tadinya Kelinking gitu ya Jadi telunjuk Atau Lebat Karena menurut gue nih Kalau cara menebalkan rambut Yang ekspetasinya dari kelinking menjadi Jadi telunjuk ini Yang jadi gede Jadi tebal Satu perhelainya Itu menurut gue Kayaknya Nggak ada deh Nggak bisa kayak gitu deh Karena perhelai itu Sudah dari lahir Ya udah Jadinya perhelai Segitu perhelainya Kalau kayak gitu Kayaknya Lebih ke genetik Ekspetasi menambahkan rambut itu Menurut gue adalah Membuat rambutnya lembat Seiring bertambahnya umur Terus ditambah pola hidup Jarang dirawat rambutnya Itu akan semakin Tipis Bahkan kalau lo tidak merawat rambut Atau lo sering ngecat rambut Segala macam Itu di masa muda Pasti mulai Penipisan Menebalkan rambut itu Yang gue Pahamin Posisi teratas Untuk menebalkan rambut Yang pertama adalah Tandem rambut Udah pasti Kalian bisa ke Turki Atau di Indonesia Yang kedua itu adalah Minoksidil Minoksidil Menurut Ilmu kedokteran Itu memang Untuk apa namanya Untuk pertumbuhan rambut Ingat ya Minoksidil itu Untuk pertumbuhan rambut Jadi Rambut yang Tipis Yang sudah Hilang Rontok Terus kita mau Numbuhinya lagi Nah itu pakai Minoksidil Nah dibawahnya minoksidil Itu ada herbal Kayak minyak kemiri Atau senyari oil Argan oil Segala macamnya Tapi kalau teman-teman Tidak punya Genetik kebotakan Masih dalam pertumbuhan rambut Masih apa Masih muda Umurnya di bawah 25 gitu ya Nah itu untuk Mempercepat Pertumbuhan rambut Membantu pertumbuhan rambut Itu bisa Pakai rosemary oil aja Atau minyak kemiri Di luar produk nih ya Ada hal-hal yang mendukung Yaitu Cara kita Gaya hidup kita Tidur cukup Makanan yang masuknya bagus Gizi yang ada protein Apa segala macam Terus sama Pemakaian produk ya Kayak misalnya Produk itu gak cuman sampo ini Maksud gua lu ngerokok Apa segala macam Kayak gitu-gitu juga bisa memperlambat Pertumbuhan rambut Karena rambut itu Rontok gaknya Adalah indikator bahwa Tubuh kita Sedang tidak baik-baik aja Jadi Rambut itu salah satu indikatornya Lu lagi stress Rambutnya Rontok banyak Lu lagi Kecapain Apa segala macam Rambutnya bisa rontok Nah Rambut adalah salah satu Indikator Metabolisme kita Lagi terganggu Makanya Penting untuk lu Tetap Bergaya hidup Sehat Supaya rambutnya Tidak rontok Dan tubuhnya bagus Jadi kalau pakai produk doang Lu mau pakai Segala macam pun Kalau lu masih kayak gitu Itu akan Tidak membantu banyak Terima kasih Oke, pik Udah selesai belum nih? Udah selesai Udah bagus belum? Bagus bang Yakin lu? Yakin Udah menyala Udah Keramas udah? Keramas udah Pakai minyak kemiri tadi? Udah juga Tinggal apa yang belum nih? Tinggal styling Styling Oke, stylingnya gue pengen lu pakai Gatsby The Nature Styling Bomb yang clay Nih Siap Ada fresh crop Di atasnya Oke, siap Gatsby The Nature Styling Bomb clay ini dibuat Untuk kalian yang suka model berantakan Atau mesi kayak French crop Two block Dan lain sebagainya Nah, selain itu Gatsby The Nature Styling Bomb ini Mengandung vitamin yang mencegah rambut rusak Ketika pakai produk styling Buat temen-temen yang mau beli Gatsby The Nature Styling Bomb ini Sudah ada di semua marketplace Official Gatsby Dan minimarket terdekat Oke, temen-temen dan ini dia hasilnya Rambut tipis lemas Dipotong French crop Gimana menurut kalian? Apakah French crop itu cocok untuk rambut yang tipis dan juga lemas? Ini rekomendasi buat lo yang punya masalah rambut yang sama Kayak Mas Randy ini Jadi saran gue Buat Kedepannya nih Buat Mas Randy Dan temen-temen yang punya rambut tipis Sebelum Nanti tipisnya makin parah Dari sekarang itu Dirawat Dari mulai di dalam dulu Dari dalam itu Yang tadi Pola hidup ya Tidur Tidurnya cukup Makan bagus Terus Terus juga Pemakaian produk yang Merusak itu dikurang-kurangi Terus Mulai dikonsistenkan Pakai produk yang menumbuhkan rambut Kayak rosemary oil Minyak kemiri Terus Kalau memang pengen menumbuhnya lebih banyak Bisa pakai minoxidil Itu saran dari gue Dan Yang paling penting itu Kitanya aware dulu sih Kalau Kan banyak tuh pertanyaan yang Gimana caranya Supaya rambut sehat bang Rambut gue dulu kayak gini Sekarang rambutnya rusak Pertanyaan gue cuma satu Rambut lu dirawat apa enggak Kebanyakan itu tidak Karena cowok tidak aware Sama masalah rambut Jadi kayak Yaudah dia Sampuan Aja setiap hari Atau nggak 2 hari sekali Yaudah Mereka pikir Sampuan itu adalah Perawatan rambut Padahal Kalau lu mau merawat rambut Minimal punya 3 Ada sampo Hair tonic Serum Ya ada 3 ini Atau bisa diganti hair oil Serum Hair tonic Gitu-gitu lah Sesuai dengan masalah rambutnya Oke Sekali lagi buat temen-temen yang pengen Yang cukur sama Opik Bisa langsung follow aja Di Haju Main Salon Infonya ada disana Harganya 100 Di 135 Dari Dari 150 Dari 150 ribu Jadi masih ada di Sekitar 15 ribu disilannya Lumayan Dan Opik follow instagramnya Dimana disini Disini Opik Kodeo Iya Kalau mau lihat hasil-hasilnya Opik Silahkan follow instagramnya Dan untuk produk yang gue pakai di setiap video Nanti akan gue taruh di deskripsi Jadi buat temen-temen langsung aja cek di deskripsi Semua linknya gue taruh di deskripsi Oke Sekali lagi Terima kasih buat temen-temen Mas Randy juga Terima kasih banyak Ya sampai jumpa di video selanjutnya Gue Jule Jangan lupa sisiran